Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan tumpukan uang tunai lebih dari 5 triliun rupiah yang disita dari bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Uang tunai tersebut merupakan barang bukti dari perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Hari ini ada penyerahan secara simbolis penitipan sitaan dari Jampitsus kepada perwakilan Ban Mandiri. Uang sebanyak 5,1 triliun bukan hanya dititipkan kepada Ban Mandiri tapi ada di beberapa ban lain, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Selasa, 30 Agustus 2022. Pada awal Agustus, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare di Riau. Jussi, Kejaksaan Agung menetapkan DVJT Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton